Di tisu, wanita Saoci Lacak berusia 33 tahun ini mengawali karirnya sebagai Miss Indonesia 2007, lalu merilis lagu Mari Bercinta 2. Perempuan yang pernah dikabarkan dekat dengan Deddy Corbusier, Rizal Armada, dan Rio Motret ini resmi menikah di usia 30 tahun dengan seorang pengusaha bernama Ade Iman pada 23 September 2017 di Candiborobudur yang kini telah dikarunai dua orang anak, Abimanyu Manggala Nugroho Putro berusia 2 tahun dan Gwinandra Janadi Nugroho Putro berusia 5 bulan. 24 Juni lalu, ibu dua anak yang sempat disebut seksi oleh netizen ini memposting foto jadulnya dengan caption Rindu Langsing lantaran semenjak hamil naik berat badan hingga 25 kg dan menjadi korban mom shaming. Benarkah Vicky Shuk pernah sampai menangis setelah melahirkan anak pertama dan kangen kurus karena ingin menjadi seksi mom? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi, No Secret. Aduh cakep-cakep banget bintang tamengku hari ini ya. Cuma kita google Vicky Shuk, apa yang dicari orang set buka, seksi gitu ya. Kalau orang denger kata Vicky Shuk, serius. Masih loh, ya kan gitu. Gimana Bu, sekarang udah anak dua, udah beda ya. Dalam waktu 3 tahun, anaknya 2. Dalam waktu 2 tahun sih. 2 tahun malah ya. Eh, 1,5 tahun malah. Produktif ya. Alhamdulillah. Benar, kamu kadang suka sampai nangis, sampai sedih, sampai stres gitu, lihat perbedaan. Waktu anak pertama sih lebih, kalau sekarang mungkin udah lebih apa ya. Karena waktu anak pertama itu sebelum aku melahirkan anak kedua tuh udah sempat turun. Cuman kurang 4 kg dari berat. Eh, hamil lagi. Hamil lagi. Jadi udah tahu cara-cara dietnya, kapan, timingnya gitu. Jadi sekarang masih ada berapa kilo lagi untuk kembali seperti ini? Ceng-ceng. Tergantung ya, itu beda-beda. Kalau yang zaman dulu banget sih lumayan, 15 kg. Tapi kalau yang sebelum, yang waktu aku lagi aktif-aktifnya nyanyi ya, 10 kg lagi. Oh, 10 kg lagi. Ya, baiklah. Ini ada foto metamorfosanya ya. Terus abis itu ada videonya juga ya dulu ya. Videonya kan kalau orang ingat Vicky Chutu, uh, seksi gitu. Kamu kalau lihat video ini kamu dulu, apa yang kamu bayangkan sekarang? Coba kita lihat videonya berikut ini. Sampai jumpa.